Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa KPU Kabupaten Cianjur menggelar rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2019 di salah satu hotel di kawasan Cipanas, Puncak. Rapat pleno KPU Kabupaten Cianjur terhambat karena adanya kesalahan administrasi pemilih dan salah input dari PPK. Rapat pleno diwarnai aksi demo dari elemen masa dengan tututan agar dilakukan pemilu ulang. Rapat pleno KPU Cianjur dengan agenda membacakan hasil perhitungan suara di tiap PPK di Kabupaten Cianjur terus dilakukan dari tiap PPK. Di hari ketiga rapat pleno ini KPU Cianjur baru bisa menyelesaikan hasil rekapitulasi suara di empat kecamatan dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur. Menurut Ketua KPU Cianjur, lamanya rapat pleno rekapitulasi suara disebabkan adanya kesalahan administrasi pemilih dan salah input dari PPK yang menyebabkan harus diperbaiki sebelum dibacakan, namun tidak merubah hasil perolahan suara dari saksi, PPK, dan bawaslu. Hal ini menjadi hambatan KPU Cianjur untuk mempercepat perhitungan rekapitulasi suara dalam rapat pleno kali ini. Hal ini menjadi hambatan KPU Cianjur untuk mempercepat perhitungan rekapitulasi suara dalam rapat pleno kali ini. Sedangkan jadwal rapat pleno ini harus selesai dalam waktu 4 hari. Ya, agenda untuk pleno ini sederhana, membacakan saja hasil-hasil rekapitulasi dari tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Cianjur, PPK-PPK di Kabupaten Cianjur. Kalau dari hambatan baru sejauh ini dari pleno ini adalah dari tingkat PPK? Hambatannya persoalan administrasi pemilih saja. Dan sehingga karena ada kesalahan pemulisan, kesalahan input, itu harus diperbaiki. Ini yang membuat lama. Kalau perolehan suara itu ya tidak ada perbedaan sama sekali antara apa yang dimiliki oleh PPK, para saksi, dari peserta pemilu, maupun dari kabupaten tidak ada persoalan, perbedaan, atau perolehan suara-suara. Rapat pleno diwarnai aksi demo dari warga Cianjur peduli pemilu. Dalam aksinya para pendemo meminta diadakannya pemilu ulang, dikarenakan adanya dugaan banyaknya kecurangan penggelembungan suara untuk salah satu caleg DPR RI dan banyaknya suara caleg yang hilang saat input data di KPU Cianjur. Carut-marutnya pelaksanaan pemungutan suara dan kesiapan logistik yang banyak terlambat pada 17 April lalu juga menjadi penyebab banyaknya warga yang tidak bisa memilih. Dan hal tersebut inilah yang membuat pemilu di tahun 2019 ini paling terburuk sepanjang sejarah demokrasi di negara Indonesia. Heri Setiawan, Bandung TV